Kenapa dinamakan dunia? Diambil dari kata dana'ah Dana'ah itu artinya apa? Sesuatu yang sifatnya kotor dan sesuatu yang sifatnya najis Itu namanya dunia, diambil dari kata dana'ah Dana'ah itu artinya adalah sesuatu yang kotor dan najis Ini berdasarkan dalam satu riwayat Dari sebuah riwayat yang pernah terjadi ketika Umar bin Khotok melewati Tong sampah bersama dengan teman-teman beliau Lalu kemudian mendapati bau busuk ketika beliau melewati tong sampah itu Lalu kemudian, ya kemudian Umar bin Khotok Lalu kemudian mendapati teman-temannya itu mentok hidungnya Ketika mendapati bau itu menyenang Lalu Umar bin Khotok itu berkata Jadi ketika Umar bin Khotok bersama sahabat-sahabatnya Yang lewati tong sampah, refleks teman-temannya itu untuk hidung Kemudian Umar bin Khotok melihat Yastagrip dia, Yastagrip itu merasa heran Ngapain untuk hidung? Kemudian beliau berkomentar Ini loh dunia yang selalu kalian cari dari pagi sampai malam Malam sampai pagi, inilah dunia Dan sembari beliau mengatakan Haydi duniakum Arah tangannya Umar bin Khotok mengarahkan kepada tong sampah Yang kemudian ditunjukkan oleh Umar bin Khotok Disitu kita akhirnya mengetahui Dunia itu disifat dunia Karena apa? Karena sifatnya kotor dan najis Ada yang mungkin bertanya Kok bisa sih Ustaz dunia kok dikatakan kotor dan najis? Iyalah Kapan kita akan bisa menilai bahwasannya dunia itu kotor dan najis? Tidak sekarang Kita masih berada di dalamnya Kapan kita akan merasa kotor dan najis? Nanti kalau Allah menakdirkan kita sebagai penduduk surga Maka kita akan melihat Ya Allah Dunia itu cuma gitu Cuma gitu doang Ya Allah Dan itu kiasnya dan analoginya gampang Kayak sebagaimana antum dulu ketika masih kecil Apa sih permainan antum kalau kecil? Kalau antum seumuran dengan sayap? Yang paling gunung Kalau baju Bajunya superman Yang kemudian ada sayapnya di belakang Kalau seumuran dengan analog ya Saya anak 90an Maka ketika dulu tahun 90an Masya Allah ya Ketika kita kecil Ngelihat gundu itu berharga atau tidak berharga? Berharga banget Diambil teman kita satu Tonjok itu langsung Itu antum Kalau saya sih sabar Karena kemudian apa? Itu dunia kita saat itu Ketika kita sudah naik tahapan Naik tingkat Naik tarafnya Sekarang antum jadi pebisnis contohnya Sekarang melihat itu Ya Allah Cuma gundu gitu Ya Allah Tidak penting sekarang Yang penting apa? Sekarang yang penting sertifika BPKB Dan itu kemudian tidak terasa penting Kapan kita menganggap gundu itu tidak penting Baju batman itu tidak penting Kemudian kacamata hitung dulu Yang kita sering pakai Yang bisa hitung bisa putih Tidak penting lagi Karena kita sudah dewasa Dan akhirnya menganggap Ya Allah Kayak gitu dulu kok sampai Masya Allah Rela Berpanas-panasan Hanya untuk kemudian bermain Adu kelereng Supaya pulang bisa membawa Lima kelereng tambahan Kok antum ketawa sih Maka sesungguhnya itulah dunia Dan itu merupakan analogi sederhana Makanya betul kata Umar bin Khattab Ketika Umar bin Khattab itu ngantain Hati hidurnya Kemalat kita harus Ngatain sih kalian itu tutup hidung Tidak usah ditutup hidungnya Loh ini tuh dunia yang kamu cari itu loh Dari pagi sampai sore Makanya disitulah kita mendapati Itulah dunia Jadi kemudian sesuatu yang sifatnya kotor dan najis Dan kita akan baru tahu Ketika kita sudah naik derajat kita Ketika kita sudah berada pada syurganya Allah Baru kita akan ngerti Sekotor itu dan senajis Itu dunia yang dulu kita tinggal Ketika kita itu sampai menghabiskan Waktu kita untuk ngejar dunia Dan mengubuk-ubuk dunia Tidak pernah kutus dan tidak pernah berhenti Makanya disitulah kita paham Kalau kemudian kita Kemudian merenungi Para ahli bahasa Ketika sudah nerangkan dunia Masya Allah ya Tidak ada yang istimewa Dari kriteria yang bernama dunia Secara geografis dia rendah Secara geografis dia rendah Secara hakikat dia kotor dan najis Kemudian secara waktu dia begitu cepat Tidak ada yang dipilih Tidak ada yang dipilih Makanya sampai-sampai kita mendapati Allah itu tidak pernah memenitipkan kebaikan Kepada anak dan anak Melalui dunia Dan jangan pernah kita mengira Bahwasannya dunia itu menjadi sumber tanda Keberkaan hidup kita Allah tidak pernah menitipkan tanda keberkaan itu Melalui dunia Karena hari ini banyak masyarakat Yang masih berpikir Secara Secara apa Secara singkat Secara pendek Kalau dia mendapatkan dunia itu Berarti barokah Berapa banyak suami itu Sembari ngetah itu Di sore hari Ini contohnya teh ya Walaupun ini air ya Dia kemudian sedang duduk-duduk bersama Kemudian istrinya Ngeliatin mobil Ngeliatin rumah Kemudian dia ngomong Masya Allah ya dik Kita barokah betul Hidupnya ya Bisnis kita lancar Semuanya gampang Allah sedang sayang sama kita Padahal kemudian ketika Allah itu menunjukkan sayang Apakah Allah menunjukkan itu dengan dunia? Tidak Kalau Allah itu menunjukkan sayang itu dengan dunia Dan dunia itu tanda kesayangan Allah kepada seorang hamba Maaf Kita akan dapati bahwasannya para sahabat adalah orang yang paling top Ketika mencari dunia mengalahkan Romawi dan mengalahkan Persia Tapi maaf ya Dalam urusan dunia Para sahabat itu kalah dibandingkan Romawi dan Persia Ketika mereka memimpin perhadapan pada saat itu Kalau memang kemudian dunia itu adalah tanda keberkahannya Allah memberikan keberkahan kepada manusia Maaf Berarti orang kafir itu lebih diberkahi daripada anak dan antum Kalau kemudian dunia itu menjadi tanda keberkahan yang Allah berikan kepada manusia Maaf ya, bilgit itu mungkin lebih barokah daripada kita Dan berapa banyak orang kafir yang fasilitas hidupnya lebih banyak daripada fasilitas hidup kita Oh banyak diantara kita Mereka aja sudah kemana-mana pakai jet pribadi Lah kita Pakainya apa? Tiket promo Itu pun Itu pun nyarinya di travelok aja sudah dua bulan sebelumnya Padahal mereka adalah orang yang solih Makanya Allah tidak pernah menitipkan kebaikan dalam kehidupan itu dengan dunia Maaf ya kalau ada di antara antum yang nanti tiba-tiba muncar Pencapaian rezikinya dan pencapaian bisnisnya Itu betul-betul gampang Jangan buru-buru menepuk dada dan berkata Allah sedang memberkahi saya dan Allah sedang sayang sama saya Karena berapa banyak orang yang ngomong kayak gitu Ketika proyeknya dan ketika kemudian kontraknya banyak Kemudian dia berkata Allah itu sedang sayang banget sama kita Padahal Allah jelas mengatakan bahwasannya terbalik Allah tidak pernah menitipkan itu dalam kehidupan kita Makanya Allah kemudian menyampaikan di dalam surat al-6 44 Allah berfirman begitu jelasnya Ayat ini penting ikhwan Buat anak dan buat antum Ketika Allah kemudian berfirman dalam surat al-6 44 Allah berfirman begini Kalau kami dapati ada manusia itu sudah lupa terhadap peringatan yang kami berikan kepada mereka Jadi kalau ada manusia itu sudah lupa peringatan Allah Maksiat terus Yang haram diterjang terus Yang tidak boleh diterjang terus Betul-betul buta dan tidak peduli dan cuek kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Nasuh itu namanya Nasuh itu lupa Dari kata nasya yang sah Kalau kami dapati manusia itu lupa terhadap peringatan yang kami berikan Apa yang Allah sampaikan? Fatahna alaihim abu wa bakulli syaih Kami tidak ngirimkan adab Tapi Allah justru mengatakan apa? Kami akan membukakan pintu-pintu kesenangan duniawi yang untuk mereka Lihat Yang dulunya tidak punya apa-apa Sampai punya apa-apa Yang dulunya tidak pernah merasakan fasilitas itu Merasakan fasilitas itu Pokoknya Allah bukakan pintu-pintu dunia untuk dia Sampai ketika dia tenggelam dengan semua kenikmatan dunia yang telah Allah berikan Menjadikan pikirannya dan jiwanya itu amnesia total Terhadap peringatan yang diberikan oleh Allah Karena merasa dia sudah menggenggam kenikmatan hidup Dan dia merasa dia dicintai oleh Allah Akhadnahum baktatan Kami ambil nyawanya tiba-tiba Dia kembali kepada Allah dalam keadaan terhenyak Ketika dia harus mempertanggungjawabkan Setiap inci kenikmatan yang dia dapatkan dengan cara yang harap Dan dia mempertanggungjawabkan dengan dua kali siksa dalam kehidupan Itu Allah yang firman Jadi ada orang yang mereka dicintai oleh Allah Ada yang kaya, ada yang tidak kaya Tapi yang ingin saya garis bawahi Jangan pernah kita mengartikan Ketika kita sudah paham dunia itu secara definisi saja Tidak ada yang menarik dan tidak ada yang istimewa Jangan buru-buru kita nepot dada Kalau dunia saya dan dunia antum sedang dimudarkan oleh Allah Kemudian kita menghirup nafas dengan begitu dalam Dan berkata Allah ridho sama kita Dalilnya mana? Dan berkata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!